Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Sakina dengan 19.10.40.320 dari Piaud kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen anak didik. Presentasi ini guna untuk memenuhi ujian tanggal semester dari mata kuliah manajemen pendidikan R.A. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan manajemen anak didik diantaranya pengertian manajemen anak didik PAUD, yang kedua tujuan manajemen anak didik PAUD, yang ketiga prinsip-prinsip manajemen anak didik, dan yang keempat adalah tahapan manajemen anak didik PAUD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, pengertian. Pengertian manajemen anak didik PAUD. Sebelum itu, anak didik menurut Pinti Maunah adalah anak yang belum dewasa pribadinya yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Artinya, ia perlu seseorang untuk membimbing dan mendidik kemampuan yang ia miliki untuk dapat bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Untuk itu, perlunya seseorang yang dapat mengatur dan merencanakan aktivitas yang dilakukan oleh anak didik, yaitu manajemen anak didik. Menurut Bofadal, manajemen anak didik adalah keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan masalah anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Meliono, manajemen anak didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta membina pembinaan secara kontinu atau berkelanjutan terhadap seluruh anak didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Komar, singkatnya, manajemen anak didik adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk hingga akhir dari lembaga pendidikan. Bila disimpulkan dari pengertian tadi, manajemen anak didik baut adalah sebuah keterampilan penataan atau pengelolaan segala aktivitas yang menyangkut dengan anak didik mulai dari awal masuk sekolah, selama sekolah hingga tamat sekolah pada lembaga baut. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen anak didik baut. Secara umum, tujuan manajemen anak didik adalah untuk mengatur berbagai aktivitas anak didik agar aktivitas pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ali Imran mengemukakan tujuan manajemen anak didik adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan pesikomotor anak didik, yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum yakni kejadasan atau potensi yang dimiliki anak, bakat, dan minat anak didik, yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan anak didik. Yang terakhir, yaitu apabila poin satu sehingga tiga dapat tercapai, harapannya anak didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen anak didik. Menurut tim dosen UPI, prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen anak didik. Di antaranya, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, mengembang misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Maksudnya, segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai, atau tidak disukai oleh anak didik, haruslah diarahkan untuk mendidik anak didik dan bukan untuk yang lainnya. Yang keempat adalah, menyatukan peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang. Yang kelima, upaya pengaturan terhadap pengginaan peserta didik. Yang keenam, memacu kemandiran peserta didik. Dan yang ketujuh, kegiatan yang berfungsi bagi kehidupan peserta didik, khususnya di masa depan. Bila disimpulkan, prinsip manajemen anak didik PAUD, yaitu, pertama, penyelenggaran PAUD harus mendukung visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD serta macu peraturan yang berku. Yang kedua, layanan pendidikan yang diberikan sama, tidak membeda-bedakan anak didik. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran mengawal aspek perkembangan anak, yaitu, nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Selanjutnya, yaitu, adalah tahapan manajemen anak didik PAUD. Dalam tahapan manajemen anak didik PAUD, yaitu, terdapat pada kegiatan atau sistem administrasinya. Kegiatan administrasi anak didik dapat diumpamakan sebuah transformasi yang dimulai dari masukan, proses, dan keluaran. Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai tamat sekolah, terdapat empat pengelompokan pengadministrasian, yaitu, yang pertama, penerimaan anak didik yang meliputi analisis kebutuhan anak didik, rekrutmen, dan pembinaan anak didik. Kedua, pencatatan prestasi belajar. Yang ketiga, pencatatan pembinaan dan penyeluhan anak didik. Dan yang keempat adalah monitoring, yang artinya mengawasi keberlangsungan kegiatan warga sekolah di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penerimaan anak didik, meliputi yang pertama, analisis kebutuhan anak didik. Ini merupakan langkah pertama kegiatan manajemen anak didik, yaitu penetapan anak didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. Yang diantaranya kegiatan manajemen anak didik adalah merencanakan jumlah anak didik yang akan diterima, daya tampung kelas, jumlah kelas yang tersedia, hasil guru, anak didik, dan menyusun program kegiatan anak didik. Kemudian, rekrutmen. Rekrutmen sejatinya adalah proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan yaitu membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang terdiri dari guru, tenaga TU, dan dewan sekolah. Yang kedua adalah pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Dalam pemasangan pengumuman, diantaranya dalam pengumuman tersebut terdapat gambaran singkat lembaga, persyaratan pendidikan, cara pendaftaran, dari pendaftaran, waktu, tempat, hingga terkait seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi. Kemudian, yaitu pembinaan anak didik. Pembinaan layanan kepada anak didik dilakukan di dalam maupun di luar pembelajaran. Pembinaan anak didik meliputi orientasi atau pengenalan gunanya adalah agar anak didik dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan anak didik dapat mengerti dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian, penantapan anak didik atau pembagian kelas. Kemudian, pembinaan kedisiplinan anak didik, yaitu yang berkaitan dengan menaati peraturan yang ada. Kemudian, yang keempat adalah pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan aktivitas yang mengajari diri dengan hal-hal yang baik yang berpotensi mendorong diri untuk beraktualisasi secara optimal. Kegiatan-kegiatan ini dapat difasilitasi oleh guru, konselor, tenaga pendidikan, hingga dapat dilakukan juga oleh kepala sekolah. Dan kegiatan-kegiatannya tersebut itu ada pada seperti bimbingan konseling, ekstrakulikuler, kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, hingga kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu seperti ekstrakulikuler peramuka. Kemudian, layanan khusus, yaitu terdiri dari layanan bimbingan konseling, perpustakaan, kesehatan, hingga transportasi. Kemudian, pencatatan prestasi belajar. Keberhasilan kemajuan prestasi belajar anak didik memerlukan data yang otentik dan dapat dipercaya dan memiliki keabsahan. Gunanya pencatatan prestasi belajar, yaitu untuk mengetahui dan mengontrol kemajuan atau keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah, serta sebagai bentuk laporan yang diberikan kepada orang tua untuk mengetahui kemajuan hasil belajar anak didik selama di sekolah. Dalam pendataan kemajuan belajar anak didik, untuk kemajuan dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, diperlukan catatan prestasi belajar anak didik meliputi buku daftar nilai, buku leger, dan buku hasil belajar atau rapor. Tujuan penilai yang besar didik sebagai pengukur keberhasilan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan bimbingan dan penyelolaan anak didik. Bimbingan didefinisikan oleh Winkel menjadi empat macam pengertian. Yang pertama, diartikan sebagai suatu usaha melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya. Pengertian yang kedua yaitu sebagai cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya. Yang ketiga, diartikan sebagai sejenis pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan dan menetapkan tujuan yang tepat. Yang terakhir, diartikan sebagai proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntunan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring. Monitoring merupakan pemantauan atau kegiatan mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak didik, contohnya kegiatan belajar. Nah, sampailah pada kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan manajemen anak didik PAUD adalah seni menyusun perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkaitan aktivitas anak didik PAUD mulai masuk ketika belajar dan lulus di lembaga PAUD. Nah, itu tadi penjelasan yang saya presentasikan mengenai manajemen anak didik. Semoga penjelasan tadi memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pendengar. Apabila ada salah-salah kata, mohon di maafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.